Oke, selanjutnya adalah setelah kita mengklik alien-alien tersebut selama 10 detik, kita akan sajikan animasi pada player, di mana animasinya bertujuan untuk mensummarize skor yang player dapatkan. Jadi, animasinya modelnya bagaimana? Jadi, nanti semua bintang-bintang yang ada di layar akan terbang ke ujung kiri atas di sini. Di mana sambil terbang, kita menghitung udang skor berapa, alias berapa banyak bintang yang muncul, yang didapatkan oleh pemain. Oke, oleh karena itu, kita perlu menampilkan skor di ujung kiri atas dan juga men-track nilai atau skor pemain. Siapkan dua variable ini di bagian clicker game function, bagian atas, scroll, 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 ya di sini, this.score sama dengan 0. Skor ini beda dengan skor yang ada di preloader, yang high score-nya public-nya objek clicker, skor di sini hanya berlaku lokal di state game saja. Oke, kalau misalkan skornya lebih besar dari high score yang ada di preloader, kita akan update high score-nya. Oke, itu nanti tujuan terakhirnya. Kemudian, skor text 0. Kita lanjutkan dengan menambahkan skor text-nya di layar, skor text, this.score text sama dengan this.add.bitmap text. Nah, posisinya di mana? Ujung kiri atas. 64,12 kita menggunakan fat and tiny, kita kasih text-nya, skor sama dengan 0. Sekarang, skor text-nya, skor text-nya, kita akan mengganti warna skor text-nya. Gunakan property tint, 0x2.gabat 0.6. Itu warnanya bebas ya, Anda bisa pakai warna apa saja. Skornya kita hilangkan. Text score-nya, maksud saya, hanya muncul setelah timer-nya selesai. Timer atau time up-nya dipanggil, dia akan dimunculkan. Anda lihat di bagian time up, ya ini ya, kita belum punya fungsinya, kita buat dulu ya, teman-teman. Di sini, time up function, seperti ini. Kita hilangkan text yang jumbo tadi ya, yang time text tadi, yang ada di sini ya, yang countdown timer tadi, kita hilangkan text-nya. Simple aja, Anda tinggal menggunakan betik 2, betik 2, seperti ini. Kemudian, visibility-nya dimatikan, di-falsekan. Dan agar bintangnya tidak di-click-click lagi, sorry, bukan bintang, maksud saya, alien-nya tidak di-click-click lagi, Anda kasih input enable false. Jadi, mematikan fungsinya, click detection, click listener pada alien-nya. Sekaligus, menghilangkan alien-nya dari layar ya. Dis.addTwin, objeknya adalah dis.target, tool-nya, tentu saja, alphanya, 0, 1 detik, linear, dan true. Oke, auto start. Nah, sekaligus, kita tampilkan score text-nya, dis.scoreText.visible, sama dengan true. Oke, kemudian kita akan coba ini dulu. Refresh, kita akan klik sana, klik sini. Ini, kita akan lihat, apabila seconds-nya selesai, countdown-nya selesai, alien-nya akan menghilang, dan score text-nya muncul di ujung kiri atas. Alien hilang, score text muncul di ujung kiri atas. Pada posisi ini, kita mesti ngecek apakah ada bintang yang terlihat. Jika iya, maka kita akan menjalankan animasi bintang-bintangnya. Oke, balik lagi ke sublime. Di sini Anda cek. If dis.stars.total, stars, sekali lagi, semoga masih ingat, stars-nya adalah group. Jadi, stars.total ini adalah properti dari group untuk mengecek apakah ada bintangnya atau tidak. Apakah dia punya item di dalam atau punya child tidak di dalamnya. Kalau iya, maka kita akan menjalankan animasi. Tapi, kalau tidak, maka kita akan langsung ke fungsi game over. Nanti saya akan buat fungsi ini. Oke. Nah, kita akan menjalankan fungsi yang namanya display stars. Tapi hati-hati, kita punya twin, ya. Twin alien ini. Kita mau jalankan fungsi display stars apabila animasi twin-nya selesai dikerjakan. Sehingga gampangannya adalah Anda tinggal tambahkan twin di sini. On complete.add Jika animasi twin-nya selesai, animasi yang selesai dilakukan, maka saya mau panggil fungsi custom display stars. Oke. Nah, selanjutnya kita buat fungsinya. Display stars function. Seperti ini, teman-teman. Nah, display stars function ini akan memanggil fungsi dari group, yakni for each index, dan untuk setiap star yang ada, setiap star yang ada di dalam anggota group-nya, akan dianimasikan. Itu tujuannya. Oke. Jadi, kita akan memanggil display stars apabila alien-nya sudah menghilang dari layar, dan display stars-nya akan dipanggil. Nah, kita perlu sebuah variable bantuan, ya. Jadi, Anda scroll ke atas dulu. Anda tambahkan this.index star sama dengan 0. Index star-nya kita nolkan juga di sini, ya. This.index star sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini akan dipakai untuk mengidentifikasikan setiap bintang yang ada, gitu ya. Karena apa? Karena setiap bintang saya mau bikin animasi yang berbeda-beda delay-nya. Jadi, kita harus punya sebuah variable yang membedakan bintang A dengan bintang B, bintang C, dan seterusnya. Ya, paling gampang menggunakan sebuah variable yang akan kita tambahkan, kita plus-plus-plus terus sampai seluruh bintangnya habis. Di mana setiap iterasi, kita lakukan delay yang berbeda-beda untuk masing-masing bintang. Oke? Nah, kita akan memanfaatkan fungsi dari group stars, yakni for each. For each artinya, untuk setiap anggota di dalam group bintang, maka jalankan fungsi ini. Fungsinya apa namanya? Fungsinya adalah this show star. Kita buat show star function seperti ini. Untuk fungsi for each, di mana dia memanggil show star untuk masing-masing bintang yang ada di dalam group stars, maka show star ini otomatis punya satu parameter, yakni child dari setiap, child dari group stars ini. Jadi, show star akan dipanggil dan parameternya adalah anaknya, masing-masing anaknya, ya, dari anggota stars ini. Artinya apa, teman-teman? Kalau starsnya ada 10, maka show starsnya akan dipanggil 10 kali, di mana masing-masing anaknya kita bisa akses property-nya, fungsinya, menggunakan variable parameter star ini. Oke? Kita langsung aja mulai mengisi program show star-nya. Kita kasih animasi twin, this.add.twin. Tentu saja star yang dijadikan objek animasi kita. To. Nah, pertama-tama kita mau menghilangkan transparansinya, mensolidkan kembali, menghidupkan kembali. Jadi, kita kasih alphanya jadi satu, supaya dia terang lagi, ya. Kemudian, ininya, berapa detik? 1000 millisecond. Maaf, terlalu lama, ya. 250 millisecond linear true. Kita tambahkan parameter ke-5, yakni delay. Artinya animasinya mau dijalankan delay-nya berapa. Jadi, artinya ada pause dulu, baru animasinya sudah dijalankan. Jadi, parameter ke-5 adalah berapa millisecond waktu pause-nya. Jadi, pause dulu, baru menjalankan animasi. Jadi, istilahnya delay, ya. Tapi saya biasa sebut pause, ya. Pause time-nya. Nah, pause time-nya tergantung dari parameter index star-nya. Oke? Jadi, kita perlu ini untuk membedakan bintang 1, bintang 2, dan seterusnya, bintang ke-10, itu harusnya pause-nya lebih lama daripada bintang yang pertama kali. Oke? Karena, kalau bintang pertama kali, index star-nya adalah 0. Oke? Jadi, misalkan, contoh di sini, anggap saya mau pause selama 250 millisecond. Jadi, untuk bintang yang pertama, index star-nya 0, maka tidak ada pause sama sekali. Animasinya langsung jalan. Tapi, ingat, ini index star-nya akan di plus-plus. Betul, ya? Index star-nya akan di plus-plus. Dan, untuk star yang berikutnya, star index star yang ke-1, maka delay-nya adalah 250 millisecond. Untuk index star yang ke-2, maka delay-nya 500 millisecond. Jadi, Anda bayangkan, untuk index star yang ke-10, bisa 2,5 detik lebih. Oke? Jadi, itulah fungsi dari index star-nya ini, supaya saya punya animasi yang berbeda-beda untuk masing-masing bintang. Hasilnya, kita coba, ya. Lihat, bintang-bintang yang redup ini akan kembali terang. Nah, tuh, bisa dilihat, ya. Dengan delay yang berbeda-beda. Bintang yang pertama, tidak ada delay-nya. Bintang yang paling terakhir, delay-nya paling lama, karena ada faktor pengali dari index star-nya. Selanjutnya, kita mau tambahkan animasi bintangnya bergeser. Ya, boleh saja kita punya 2 twins sekaligus, gitu ya. Tidak masalah. Oke. 32 juga. Kecepatannya 750 milisecond. Dan, saya mau tambahkan sedikit percepatan, ya, untuk ini. Jadi, bukan linear. Sign.isIn True. Ya. Dan, tentu saja ada delay-nya juga, ya. Yang kita kasih di sini, ya. This.index star kali 250. Mari kita lihat animasinya. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Oke, oke, oke. Oke, nah. Semuanya terbang ke ujung kiri atas. Bagus, ya. Setelah animasi twin-nya selesai, ya, dilakukan. Oh, ya, saya lupa. Ini harusnya disimpan sebuah variable twin. Ya, setelah animasi twin-nya selesai, dilakukan, maka kita akan menambahkan score. Kita akan buat fungsi yang berbeda untuk penambahan score. Twin.on complete.add this.add score this. tambahkan fungsi score add score function seperti ini. Tentu saja kita plus-plus score-nya dan kita update score text-nya seperti ini. Lalu kita coba jalankan. ya, saya mau lihat apakah score-nya berubah, ya, teman-teman. Jadi kita klik, 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 dan klik sampai waktunya habis. Ya, ada yang salah, ya. Harusnya ada text score titik 2-nya, ya. Kita tambahkan langsung saja score titik 2 plus. Nah, kemudian apabila semua bintang habis, ya, sudah tidak ada bintang yang tersisa, maka kita panggil game over. Ya, fungsi game over. Cara ngeceknya adalah if this.index star index star adalah variable yang kita buat sendiri, apakah sama dengan, sama dengan dengan jumlah stars yang ada di dalam group-nya, ya, total. masih ingat yang ini? Di stars total, sama seperti yang ada di sini, ya, kita mengecek jumlah anggota bintang yang ada di dalam group stars. Kemudian kita akan menambahkan events, time events. Kasih delay 2000 millisecond, lalu kita panggil yang namanya game over. fungsi game over. Oke, artinya adalah ada delay 2000 millisecond, setelah 2000 millisecond terjadi, maka fungsi game over-nya dipanggil. Game over function nah, di sini kita akan ngecek apabila score yang diperoleh pemain, ya, this.score lebih besar dari global object high score, ya, pakai lebih besar dari global object high score yang ini. Jika iya, maka kita akan mengupdate high score-nya menjadi score yang diperoleh pemain. Jadi, akan selalu ditampilkan high score tertinggi atau nilai tertinggi ketika pemain mau bermain game ini. oke, teman-teman copy bagian time event ini, ctrl-c, anda copy paste ke bagian yang ini, game over. Jadi, masih ingat, di time up, fungsi time up ini, setelah alien-nya menghilang, maka kita cek apakah ada bintang di layar, jika ada, jalankan animasi bintang-bintangnya terbang ke ujung kiri atas. Tapi, kalau memang pemainnya sama sekali tidak berhasil mengklik satu alien pun, maka langsung saja pindahin ke event atau fungsi game over. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.